Karakter Transformation yang bener-bener radikal banget. Ya, balik lagi di Playstock Rewards. Sekali ini gue akan memberikan fakta-fakta menarik tentang Dylan 1991 yang perlu kalian tahu sebelum kalian menonton film Dylan 1991. Yang pertama, Iqbal harus dikatakan untuk memerani karakter Dylan di sequel-nya ini. Jadi kan yang kalian tahu lah, Iqbal itu juga syuting film sebelumnya itu ada bumi dan manusia. Film dari adaptasi novelnya, Karya Pramudian Anakpur. Nah, film itu membuat si Dylan ini, si Dylan, si Iqbal ini menjadi berat badannya naik nih. Nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya film bumi manusia itu membuat berat badan si Iqbal ini naik. Sehingga ketika dia mau syuting Dylan 1991, karena harus ada continuity di Dylan 1990, dia harus turun berat badan. Sedangkan kita tahu kan Iqbal kan malah di masa-masa pertumbuhannya. Jadi kayak body transformation-nya tuh memang benar-benar bakal cepat banget. Jadi wajar banget nih kalau dia jadi megemuk dengan mudahnya. Yang kedua, Vanessa Priscilla atau yang memerangkan Ilea, mengiakkan atau mengkonfirmasi kalau dia menangis atau sedih dan menangiskan air mata ketika dia baca skripnya Dylan 1991. Jadi kata dia itu kalau skripnya Dylan 1991 ini benar-benar emosional banget, sehingga sampai dia sendiri menangis gitu. Ditambah lagi faktor menarik lainnya, Vanessa Priscilla itu kan waktu itu kan rambutnya pendek ya. Abis Dylan 1990, terus dia kan juga kuliah ke luar negeri, kalau nggak salah ke US. Setelah gap dari Dylan 1990 itu, dia liburan sekolah atau segala macem, dia tuh rambutnya pendek tuh. Nggak ada continuity-nya dari Dylan 1990, sehingga membuat akhirnya si Vanessa Priscilla harus menggunakan hair extension. Jadi hair extension tuh kayak semacam beauty care gitu yang lu bisa manjangin rambut dengan cara gimana. Gua ngerti lah itu urusan cewe lah, intinya rambutnya dipanjangin secara fake gitu. Yang ketiga, karakter Dylan di film yang ini katanya akan memiliki karakter yang berbeda, bertransformasi, ada karakter transformation yang benar-benar radikal banget. Nggak seperti di film 1990 yang dimana dia lebih gomba, lebih bandar, lebih tanggung. Di sini katanya ada transformasi nih yang berubah banget nih. Yang kalau lu ngeliat, wah ini kayaknya bukan Dylan 1990 nih, beda banget nih karakternya nih. Apa karena udah ketemu Melia jadi kayak begini gitu. Nah katanya bakal ada nih transformasi karakter seperti ini. Jadi kalian siap-siap nih ekspetasinya jangan berharap menemukan Dylan yang dulu-dulu lagi gitu yang tahun lalu. Yang keempat, kalau kita lihat trailernya nih, sepertinya nih Dylan ini akan dikeluarkan dari sekolah, karena dia masih bandel kayak ngikutin geng motor dan suka berantem. Terus di satu sisi si Melia itu pengen si Dylan itu berubah lah. Nggak berantem lagi, nggak geng-geng motor lagi gitu. Intinya ada konflik-konflik of interest seperti itulah gitu. Itu yang membuat mungkin, mungkin itu adalah konflik utamanya Dylan 1991, dimana ketika Dylan dikeluarkan dari sekolah, si Melia itu kepaksa untuk Dylan itu berubah gitu. Mungkin konfliknya itu, dimana mungkin Dylannya sendiri juga ada ego-nya, nggak geng, gue nggak mau diatur-atur segala macem lah. Nah fakta ini menjauhkan fakta yang kelima, bahwa mungkin dari konflik tersebut, kalau kita ambil referensinya dari novel Dylan 1991, akan potensi kalau Dylan dan Milea itu putus. Soundtracknya itu jelas banget, kalau dulu kan yang nyanyi di si Iqbal, sekarang nyanyi si Vanessa Feresila, dan kalau kita lihat dari dirinya tuh menjelaskan banget kalau, yaudah gitu, walaupun kita putus, tapi lu kasih gua kebelajarin sesuatu banyak hal gitu. Jadi udah banyak clue-cluenya nih, di trailernya juga kelihatan banget clue-nya kayak ada aktor baru yang kayaknya bakal aja menggantikan Dylan, menggantikan Dylan untuk Milea. Gue belum-belum baca novelnya, tapi terkata di novelnya itu memang eh up, nggak nggak jadi barengan, sih, memang kisah sih. Tapi kan bisa aja berubah ya, namanya juga film adaptasi, jadi bisa aja dipelitir-pelitir-pelitir berubah. Tapi memang potensial bahkan stick to the novel yang bakal putus sih, jadi kalian siap-siap aja sih, biar nggak nangis bawang bombay di Yescom. Oke, itu aja fakta-fakta menarik yang perlu kalian tahu sebelum kalian nonton Dylan 1991. Pempersiapkan diri kalian, Dylan akan revis tanggal 28 Februari, which is besok, dan kalau kalian lihat advanced ticket sales-nya dan schedule-schedule bioskopnya, itu Dylan itu udah kayak, apa ya, jadwalnya udah kayak jadwal kereta ya. Di 15 menit ada. Jadi ini bakal-bakal happening banget sih, hype banget sih di perfilman Indonesia. Jadi kalian wajib nonton kalau kalian suka drama-drama, cinta-cinta, macam-macam seperti ini. Oke, itu aja. Thank you udah nonton. Jangan lupa di-share juga. Akhir kata, forget, don't stop, just reward. Go!